Terima kasih kerana menonton video ini Semoga video ini memberi Mampat dan ilmu Banyak kepada anda semua Jangan lupa tekan di to subscribe Like dan share share Jom kita layan Hari ini kita akan Towing kereta Wira Jangan lupa Eh oke pula ni Betul lah masalah tadi situ Dari sini ke tengah air keluar Tengok tengok Nasib baik kau belum masuk Air dekat Tak jalan tadi Dia dah buka arat juga Memang dia sumbat sini Kita towing lah Towing Ini kalau air takut banget Lihat sini Tak panas Tak panas juga Itu kaya memang air ke tua Mungkin sebab saya tak lemak Kalau saya jalan lemak lagi tadi Habis juga Habis engine Teruk lagi Sekarang kami tengah Towing kereta ni Malam-malam lah Hujan lagi Bagi si Macam inilah keadaan Saya tengah tarik Gereta kawan ni Ada masalah Warheed lah Dia punya regulator pecah Jadi paksa kita towing Pergi bengkel Alright Selamat petang sekali lagi Ini adalah Proton Wira Proton Wira Sedan Bermasalah Bermasalah overheat Kereta Wira ni Ada masalah Overheat Dalam perjalanan Kawan ni pergi Shopping mall Tiba-tiba Engine dia panas Terpaksa kita towing Pergi bengkel lah Sebenarnya Dan Disini saya nak Say kepada anda Apa masalah sebenarnya Kalau macam ni Apa yang saya Suspek disini Kata Ono dia Apabila dia masukkan Air Di bagian Redator ni Air terus Keluar Di bahagian Tepi sini So bermakna Redator ni Sudah pecah Dan tidak dapat Dimasukkan air lagi Sebab Walaupun kita masukkan Air disini Air terus keluar Di bagian Redator Okay Itulah masalah Proton Wira ni Dan sebab kenapa Engine ni Overheat Okay Itu punca Yang pertama Kenapa dia Overheat Dan saya nak Beritahu anda Kenapa Redator ni Pecah Di bagian sini Okay Ada banyak Persoalan disini Kenapa Redator disini Pecah So Salah satu punca Sebenarnya Kenapa Redator ni Pecah Di bagian sini Sekibat Teripada Kipas Tidak berfungsi Salah satu Kipas Tidak berfungsi Pun boleh Menebabkan Redator ni Boleh pecah Sebenarnya Boleh Mereka Di bahagian Tepi sini Khususnya Khususnya Di bahagian Getas Ini Dan itu Yang pertama Yang kedua Di saluran Di saluran Hose ni Ada Sistem Yang tersumbat Boleh Dan disana Sekiranya Hose ini Tersumbat Boleh Mengakibatkan Dia punya Redator pun Boleh Pecah Ataupun Mereka Di bagian sini Begitu juga Kalau macam Belting Alternator ni Putus Boleh Mengakibatkan Redator ni Pecah Bukan Apa Dia punya Belting ni Bersambung Dengan Otopamp Otopamp Di sini Jadi Sekiranya Belting ni Putus Jadi Otomatik Engine ni Akan Overheat Dan Akibatkan Dia punya Redator Jadi Pecah Seperti Yang Saya Telah Tunjukkan Sebelum Di Bagian Sini Sudah Pecah Sebenarnya Jadi Kereta ni Boleh Akibatkan Overheat Kalau macam Belting ni Putus Sebenarnya Penting Untuk kita Cek Sekiranya Anda Mengalami Overheat Jadi Kereta ni Overheat Disebabkan Dia punya Dia punya Redator Pecah Dan juga Ada Sombat Di Bahagian Sana Hose Kecil tu Okay So Itulah Penyebab Pertama So Itulah Punca Sebenarnya Kenapa Redator ni Pecah Okay Kita Akan Cuba Masukkan Air Dan Tunjukkan Anda Kenapa Dan Dimana Redator ni Pecah Okay Alright Kita Akan Masukkan Air Dulu Okay Kata Ornanya Apabila Kita Masukkan Air Disini Dia Terus Keluar Di Bahagian Tepi Sini Jadi Kita Kita Tes Masukkan Air Dulu Okay Alright Masukkan Air Dulu Adakah Betul Apa yang Anda Lihat Di Bahagian Sini Memang Ada Bocor Okay Tengok Apabila Saya Masukkan Air Apabila Masukkan Air Terus Keluar Di Bahagian Sini Okay Anda Beli Nampak Okay Nah So Memang Betul Kata Ornanya Apabila Kita Masukkan Air Dia Terus Keluar Di Bahagian Sini Jadi Benda Ini Dia Dapat Repay Lagi Kalau Dapat Pun Dia Akan Bocor Balik Jadi Terpaksa Kita Menggantikan Satu Keping Redator Kita Akan Ganti Sebijilah Jadi Saya Sudah Beritahu Kenapa Dan Punca Redator Ini Pandai Pecah Di Bagian Sini Akibat Teripada Host Ataupun Saluran Host Pergi Engine Itu Tersumbat Kita Sudah Buka Redator Dan Host Yang Berada Dekat Sini Host Yang Bentuk C Memang Betul Apa Yang Saya Cek Memang Ada Sumbat Di Bahagian Host Sini Yaitu Host Bentuk C Macam Ini Inilah Host Yang Saya Baru Beli Dan Inilah Yang Selalu Sumbat Kepada Pengguna Wira Sebenarnya Sekiranya Anda Pengguna Wira Kita Kena Selalu Check Host Bunda Ini Host Ini Penting Juga Bunda Di Bagian Dalam Ada Satu Agatha Di Bagian Dalam Kalau Anda Nampak Siap Oke Di Bagian Dalam Ini Ada Satu Getah Dan Lubang Dia Kecil Saja Jadi Inilah Yang Perlu Kita Jaga Sebenarnya Kalau Proton Wira Kita Kena Jaga Supaya Air Itu Sentiasa Bersih Jangan Biarkan Ini Sumbat Kalau Lubang Kecil Itu Sumbat Jadi Air Tidak Akan Dapat Rolling Di Bagian Enjin Dan Oleh Sebab Itu Sekiranya Host Ini Sumbat Dia Akan Menolak Air Dan Akibatkan Redator Itu Pecah Redator Ini Pecah Sekiranya Host Host Lubang Kecil Di Bagian Dalam Itu Sumbat Jadi Jadi Di Bagian Dalam Ini Saya Akan Tunjukkan Di Bagian Dalam Host Ini Ada Macam Inilah Seperti Macam Ini Dia Ada Lubang Kecil Macam Ini Sekiranya Lubang Kecil Benda Ini Sumbat Jadi Otomatik Dia Akan Menolak Air Dia Tidak Dapat Rolling Air Itu Dan Dan Akan Membuatkan Redator Akan Akan Pecah Sebab Air Tidak Dapat Diroling Dengan Sepenuhnya Sebab Ada Benda Dalam Sebenarnya So Inilah Buatan Proton Yang Kurang Yang Kurang Memuaskan Sebab Ada Ada Getar Di Bagian Dalam Yang Senang Sumbat Sebab Lubang Dia Sangat Kecil Sebenarnya Jadi Sekiranya Air Itu Kotor Jadi Kita Kena Flashing Kita Kena Jaga Air Kita Supaya Benda Tidak Jadi Sumbat Yang Perlu Kita Cek Sebenarnya Kita Kena Cek Temostat Dan Inilah Temostat Yang Saya Baru Beli Dan Owner Tidak Pakai Temostat Lagi Dan Kita Akan Pasang Temostat Dan Selepas Kita Akan Cek Tekanan Selepas Kita Pasang Kita Akan Cek Tekanan Sekiranya Tekanan Itu Contoh Dia Punya Gasket Head Tidak Terbakar Jadi Dia Akan Ada Efek Sebenarnya Sekiranya Ada Terbakar Ataupun Gasket Head Rosak Jadi Kita Akan Dapat Tes Dan Dapat Lihat Sekiranya Kita Sudah Masukkan Air Bagaimana Dia Punya Tekanan Air Sekiranya Kita Tekan Minyak Dia Akan Keluar Air Jadi Artinya Ada Kebocoran Di Bagian Gasket Kita Akan Coba Start Dan Kita Lihat Dia Punya Air Itu Apabila Kita Start Ini Kita Akan Cek Bagaimana Gasket Terbakar Ataupun Tidak Oke Oke Start Tekan Dia Punya Ada Macam Dia Punya Tombol Merah Dis Disana Sebelah Kiri Kecil Tekan Oke Start Oke Injin 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 Ini Sudah Dihidupkan Jadi Kita Akan Isi Air Sebab Injin Ini Sudah Pernah Up Hid Kita Akan Cek Dia Punya Bahagian Dalam Dalam Dia Punya Gasket Hid Kita Akan Cek Melalui Isi Air Di Bagian Terditor Sini Bukan Isi Air Oke Macam Ni Sekiranya Kita Sudah Isi Air Macam Ni Ataupun Injin Anda Pernah Overhead Macam Mana Kita Nak Tahu Dia Punya Gasket Head Masih Elok Ataupun Tidak Kita Menekan Minyak Menekan Minyak Di Bagian Sini Sekiranya Air Itu Keluar Keluar Air Air Ditor Keluar 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 Sini Sekiranya Air Ditor Keluar Apabila Kita Menekan Minyak Contoh Anda Lihat Fokus Oke Jadi Sekarang Sekarang Apabila Kita Tekan Minyak Air Ini Masuk Kedalam Artinya Gasket Head Masih Elok Tidak Ada Kebocoran Di Bagian Head Oke Jadi Kita bersyukur Kerana Kereta Ini Tidak Ada Apa Masalah Di Bagian Engine Jadi Inilah Perusian Saya Pada Hari Ini Semoga Memberi Mampuat Dan Ilmu Yang Banyak Kepada Anda Semualah Oke Sekian Dan Terima Kasih Kita Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Dan Sesei Video Ini Kita Jumpa Lagi